Intinya selain kotang ontokusumo, kotang rondo pun ada kasiatnya Ada yang mengatakan satu rondo teles Ada yang mengatakan rondo kembang Terus ada lagi rondo gerang Terus ada lagi rondo jadi-jadian Maaf, yang namanya rondo gerang itu seperti ini Orang itu bisa dikategorikan sudah emak-emak Kerjaannya menikah melulu Menikah sekali tidak jadi, dua kali tidak jadi, tiga kali tidak jadi Sampai empat kali Dan hidupnya itu terus menerus menikah menjanda, menikah menjanda Itulah yang disebut dengan rondo gerang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang kotang Selama ini yang Anda ketahui tentang kasiat kotang yang mujarat tak lain hanyalah sebatas kotang ontokusumo Tapi dalam video kali ini saya akan membahas manfaat kotang rondo Tentunya bukan sembarang rondo Ada pun kriteria rondo yang kotangnya itu mujarat Ya sebenarnya bukan kotangnya doang ya Suatu misal perabotan dapurnya seperti pisau, sapu, wajan, dan lain sebagainya Tapi semua perabotan yang sudah tidak terpakai Umpamanya pesuamoh, umpamanya ladengamoh, pacolamoh, gancoamoh, serokamoh, sotelamoh, dan lain sebagainya Bisa jadi kotangamoh Yuk, jangan ketawa dulu Konon dari cerita orang tua terdahulu Memang untuk rondo telon itu punya keberkahan Sekali lagi saya katakan Khususnya untuk rondo telon itu ada keberkahan Bahkan konon ada yang meyakini Bekas perabotan rondo telon itu bisa dijadikan sebagai jimat pelaris Suatu misal kamu jualan nasi goreng Saratnya Disitu dalam mengirisi berambang atau sawi Umpamanya Kamu orang ketang satu irisan memakai pisau bekasnya rondo telon Atau bisa juga sotelnya Atau hulek-huleknya Pokoknya perabotan dapurnya lah Mungkin tidak usah saya jelaskan satu persatu Kamu sendiri paham Ya kan Terus ada lagi yang berkeyakinan Konon Kotangnya rondo itu pun Punya kekuatan atau punya kasiat Entah itu kasiat pelet Kasiat pelarisan Tapi untuk dalam hal itu Ya dalam video kali ini Tidak usah kita bahas terlalu dalam Ya Intinya selain kotang ontokusumo Kotang rondo pun ada kasiatnya Tetapi apa yang saya katakan dalam konten video youtube kali ini Sebatas konon atau sebatas cerita orang tua terdahulu ya Karena semua itu saya sendiri pun tidak pernah membuktikan Jadi dalam channel saya ini Bila mana sesuatu itu masih konon atau cerita orang terdahulu Ya tetap saya katakan itu konon cerita orang terdahulu Kalau saya sudah mengatakan berdasarkan pengalaman saya Berdasarkan pembuktian saya Maka inti dan cerita tersebut selayaknya harus anda ikuti Terus yang selanjutnya Macam ragam dan jenisnya rondo Ada yang mengatakan satu rondo teles Ada yang mengatakan rondo kembang Terus ada lagi rondo gerang Terus ada lagi rondo jadi-jadian Baik akan saya jelaskan satu persatu Jangan lupa untuk subscribe Tolong di jempol Dan tekan lonceng Bila mana perlu anda berkomentar Satu adalah rondo teles Apakah itu rondo teles Istilah rondo teles tersebut adalah Bila mana seorang wanita tersebut Menikah dalam durasi yang sebentar Kurang lebih satu minggu atau dua minggu Artinya wanita tersebut pernah digauli oleh suaminya Tapi tidak sampai hamil Itu namanya rondo teles Terus yang selanjutnya adalah rondo kembang Rondo kembang itu adalah seorang wanita Yang menikah hingga kurang lebih bertahun-tahun Atau durasinya agak lama Tetapi hingga dia berpisah Tidak punya anak atau belum punya anak sama sekali Itu namanya rondo kembang Terus yang selanjutnya adalah rondo gerang Istilah rondo gerang ini jarang ya Maaf Yang namanya rondo gerang itu seperti ini Orang itu bisa dikategorikan sudah emak-emak Kerjaannya menikah melulu Menikah sekali tidak jadi Dua kali tidak jadi Tiga kali tidak jadi Sampai empat kali Dan hidupnya itu terus menerus Menikah menjanda Menikah menjanda Itulah yang disebut dengan rondo gerang Yang terakhir adalah rondo jadi-jadian Wah Pak D Namanya rondo itu rupanya Kalau kita kupas tuntas Atau kita pelajari Banyak ya Ya jelas Seluruh Youtube Yang membahas tentang rondo Cuma di channel saya Ya toh Channel-channel Untuk channel-channel yang lain Tidak ada mas videonya yang membahas tentang rondo Toh andai kata ada Video itu hanya video guyonan Yang arahnya tidak jelas Untuk canda dan tawa Tidak ada manfaatnya Tidak ada edukasinya Jadi di video ini Edukasi tentang rondo Anda bisa menangkap dan bisa memahami Sampai mana tadi ya Oh rondo jadi-jadian Yang dimaksud dengan rondo jadi-jadian itu begini Orang tersebut Statusnya masih legan Atau masih bersuami Tetapi orang tersebut di mana-mana tempat Ngaku rondo Kok bisa Kalau yang masih legan Ngaku rondo Ada kemungkinan Dia punya target Orang yang sudah dewasa Hingga mahkota legannya itu Ditanggalkan tidak apa-apalah Untuk keseimbangan Karena targetnya adalah Orang gulungan dewasa Paham? Saya jelaskan lagi Suatu misal wanita itu Baru berusia 25an ke bawah Terus dia kenal dengan Om-om yang usianya sudah 40 ke atas Ya untuk mengimbangi itu Ya dia bisa jadi ngaku rondo Itulah yang dinamakan rondo jadi-jadian Itu tadi rondo jadi-jadian yang pertama Sekarang rondo jadi-jadian yang kedua Yaitu seorang wanita yang statusnya Masih istri orang Atau bersuami Terus Di luar sepengetahuan keluarga Atau suaminya Dia itu ngaku rondo Di facebook Banyak Ngaku-ngaku rondo Bahkan kita semua pun tahu Di medsos-medsos Banyak wanita-wanita Yang mengaku dirinya itu rondo Agar orang yang ingin mengenalnya Semakin terdorong Atau semakin berambisi kuat Semoga video kali ini Menambah wawasan yang baru Dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih